Halo semuanya, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengapa penting mengenai hukum dalam berbisnis. Sebelum ke materi, terkenalkan dulu, nama saya Dimas Yudistiran Nugraha, saya biasa mengajar di BINUS University, khususnya di Prodi Creative Partnership di BINUS Bandung. Mari kita simak seperti apa saja pentingnya dalam mengenai hukum dalam berbisnis. Baiklah, yang pertama adalah sumber informasi hukum mengenai perusahaan. Sumber informasi hukum mengenai perusahaan ini kaitannya adalah ketika kita mengetahui bahwa bentuk kepemilikan perusahaan kita ya, PT atau CV, kita akan tahu nih sumber informasi mengenai hukum perusahaan ini seperti apa. Baik pajaknya, kemudian hak dan tanggung jawab owner, dan juga hak dan tanggung jawab daripada karyawannya seperti apa. Jadi ini sangat penting ya, mengenai sumber informasi hukum mengenai perusahaan. Berikutnya adalah memahami hak-hak dan kewajiban. Memahami hak-hak dan kewajiban di sini bisa kita lihat daripada kita sebagai owner ya, kemudian juga kepada karyawan kita, hak dan kewajibannya seperti apa. Dan juga barangkali ketika kita memiliki investor, hak-hak dan kewajibannya seperti apa. Nah ini sangat penting ya, jadi ini sangat dasar sekali. Nah, setelah itu adalah menciptakan bisnis yang berkeadilan. Nah, dengan kita mengenali hukum dalam berbisnis ya, tentunya keadilan itu akan tercapai ya. Baik kepada kesejahteraan karyawan, kemudian owner-nya itu sendiri dan juga investor, ini akan tercapai ya. Dan yang berikutnya terhindar dari pelanggaran hukum. Nah, ini dasar sekali bahwa banyak sekali mungkin ya kita tahu bahwa kasus ini salah satu contohnya saja ya, mengenai pajak. Nah, kita tahu ya. Pajak kita seperti apa perusahaan kita. Nah, nanti kita akan dijelaskan ya di sesi berikutnya. Misalkan kita perusahaan apa, pajaknya tentunya dikenai berapa persennya itu pasti akan berbeda-beda ya, tergantung sektornya. Dan juga selain itu, selain mengenai isu pajak juga tentang labor atau tentang karyawan kita ya. Jadi, jangan sampai kita tidak sam, katakanlah hak dan kewajibannya itu tidak terpenuhi ya. Ini salah satu aspek yang melanggar hukum. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Terindah dari pelanggaran hukum. Dan mungkin berikutnya adalah mengenai ya tentunya yang paling mudah gitu ya. Kita lihat bahwa contohnya ya, katakanlah mengenai ganja ya di Indonesia itu dilarang ya. Tapi ada negara ya, gak banyak sih. Memang ada negara yang memperbolehkan ya warga negaranya untuk memperjualbelikan ganja. Ketika kita katakanlah ya, mohon maaf gitu ya, mengimpor ganja tersebut gitu kan. Nah, itu gak boleh gitu. Ini sangat tidak boleh ya. Jadi, itulah ya pentingnya ya kita mengenai, mengenal ya tentang hukum dalam berbisnis. Nah, jadi ini terhindar dari pelanggaran hukumnya sangat penting ya. Perlu kita perhatikan. Dan cukup sekian untuk sesi ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!